Oke guys kembali lagi bersama TVB Santuy Sekarang kita akan ngebahas tentang persamaan diferensial Terutama tentang persamaan diferensial biasa Atau ODI linear yang homogen Nah jadi persamaan diferensial itu apa sih? Terus ngapain kita belajar itu? Jadi dulu kan misalkan kita punya fungsi Y sama dengan X kuadrat Kita tahu bahwa turunan Y terhadap X itu sama dengan 2X gitu kan Nah jadi kita cuma belajar gini-gini doang nih Jadi punya fungsi terus kita turunin gitu Kita belum pernah nemuin persamaan dimana ada fungsi dan ada turunannya gitu Di dalam suatu persamaan yang sama Kita belum mempelajari ini secara khusus lah gitu Nah bisa jadi kayak gini atau persamaannya Y dikurang DY DX sama dengan X kuadrat Atau mungkin yang turunan kedua Turunan kedua Y terhadap X ditambah turunan Y terhadap X ditambah Y Y sama dengan 0 gitu Nah kita belum pernah nyelesaikan persamaan kayak gini-kaya gini nih Belum pernah ngebahas secara ekspensif persamaan kayak gini Cara nyelesaikannya gimana? Nah yang kita mau cari dari persamaan-persamaan kayak gini itu Kita mau cari Y sehingga persamaan ini tuh terpenuhi Jadi di sisi kirinya itu nilainya 0 dan sisi kanan nilainya 0 gitu Jadi kita dapet identitas gitu 0 sama dengan 0 gitu Tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu tentang term-term yang dipakai di persamaan diferensial Jadi ada yang namanya order Nah order persamaan diferensial itu ditentuin sama turunan paling tingginya Jadi kalau ini ada turunan kedua ini berarti persamaan diferensial order 2 Nah kalau ini karena cuma ada turunan pertama nih Berarti ini order 1 Nah kalau ada turunan ketiga berarti order 3 Kalau ada turunan keempat berarti order 4 gitu Nah terus yang kita bahas adalah Ordinary Differential Equation Ordinary Differential Equation ini adalah persamaan diferensial Dimana fungsi Y itu adalah fungsi 1 variable doang gitu Sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang fungsi 2 variable kan Nah misalkan Y itu fungsi dari sesuatu misalkan variable A dan variable B Maka persamaan yang menyangkut turunan parsial Y terhadap A dan B Itu namanya persamaan diferensial parsial gitu Bukan persamaan diferensial biasa Misalkan kayak gini gitu Nah yang kita bahas tuh yang Y nya cuma fungsi dari 1 variable doang Nah terus lagi kita ngebahas persamaan diferensial yang linear Nah linear tuh kayak gimana Jadi kita bisa mendeskripsikan persamaan diferensial kita tuh jadi kayak gini nih Misalkan persamaan diferensial order 2 ya Berarti persamaan diferensial kita itu bisa kita buat bentuknya jadi kayak gini Jadi ini operator persamaan diferensial kita Dan disini Y nya itu cuma pangkat 1 doang gitu Nah di persamaan diferensial yang linear Y nya itu gak boleh ada Y kuadrat Dan order yang lebih tinggi lagi Terus gak boleh ada turunan dari Y yang kuadrat Turunan order 2 boleh tapi turunan kuadrat gak boleh Gini Atau gak boleh juga ada perkalian Y sama turunan yang misalkan Y dikali Dx Gitu gak boleh ada kayak gini Nah jadi yang kita bahas adalah persamaan diferensial linear Nah terus tadi kan di contoh ada kayak gini ya Y dikurangin D, Y, D, X Ada yang sama dengan 0 Tapi ada juga yang sama dengan X kuadrat gitu kan Nah kalau sisi kanannya ini adalah fungsi X Maka solusi yang kita dapet adalah solusi partikuler Atau solusi buat si fungsi X kuadrat ini Nah tapi di video pertama ini kita mau ngebahas yang homogen Dimana si FX nya itu atau sisi kanannya itu Itu sama dengan 0 RHS ini right hand side Right hand side nya itu 0 gitu Nah kenapa gitu Kenapa kita harus bahas yang homogen dulu baru yang partikuler Nanti kalian semakin banyak belajar Di video-video selanjutnya kalian bakal ngerti kenapa kita belajar ini dulu Oke langsung kita sekarang masuk ke persamaan diferensialnya Jadi dulu pas kita belajar tentang turunan gitu Kita pernah nemuin kayak gini nih Misalkan D, Y, D, X Itu sama dengan Y Nah kalau kayak gini dulu kita nelesainya tuh gini kan Kita pindahin yang Y semua ke kiri Yang X semua ke kanan Pokoknya kita satuin yang variabelnya sama Terus kita integralin kan Nah terus jadi ini kita dapet len Y Itu sama dengan X plus C gitu kan Jadi Y itu sama dengan E pangkat X Plus E pangkat C Atau konstanta juga kan Nah kayak gini Nah sekarang kita bakal ngebahas persamaan diferensial order 2 Nah bentuk umumnya itu kayak gini Y double aksen plus K1 kali Y aksen Ditambah K2 dikali Y sama dengan 0 Yang homogen ya Nah aksen itu artinya turunan ya Jadi Y aksen itu D, Y, D, X Terus Y double aksen itu turunan kedua Y terhadap X Nah kira-kira solusinya apa nih dari persamaan kayak gini Nah dulu kan kita punya ide bahwa kita pakai fungsi eksponensial kan Kenapa fungsi eksponensial? Karena fungsi eksponensial itu kalau diturunin jadi fungsi eksponensial lagi Jadi mereka bisa saling menghilangkan kalau ditambahkan atau dikurangkan gitu Nah jadi kita mau pakai itu juga Jadi Y sama dengan eksponensial pangkat R, X gitu misalkan Jadi biar general gitu Koeficien kali eksponensial pangkat koeficien lagi R dikali X gitu Terus kita mau masukin ini ke persamaan diferensial kita Berarti kita bakal punya C E pangkat R, X Diturunin 2 kali berarti dikali R kuadrat kan ya R kuadrat C E pangkat R, X ditambah K1 dikali R C E pangkat R, X turunin sekali kan Terus ditambah K2 dikali C E pangkat R, X sama dengan 0 Nah terus kita mau kelompokin nih yang sama kan C E pangkat R, X ya Kita mau kelompokin C E pangkat R, X Disini kita punya R kuadrat ditambah K1 R ditambah K2 sama dengan 0 Nah jadi biar persamaan diferensial ini selesai Entah suku yang ini itu harus 0 atau suku yang ini harus 0 gitu kan Tapi kalau suku yang ini 0 maka Y nya sama dengan 0 dong Nah kalau Y sama dengan 0 ya gak usah kita kerjain aja gitu Jadi persamaan diferensialnya namanya ini trivial, solusi trivial Jadi 0 sama dengan 0 di persamaan diferensialnya Ini bukan yang kita mau gitu Jadi kita bakal membuat 0 si suku yang biru ini Jadi R kuadrat plus K1 R plus K2 sama dengan 0 Nah kita mau nyelesain persamaan kuadrat ini Ini namanya adalah persamaan auxiliri Nah persamaan auxiliri ini adalah persamaan polinomial Tapi kita lihat disini bentuknya sama persamaan diferensial mirip Jadi kalau di persamaan diferensial suku pertamanya turunan kedua Y terhadap X Kalau disini R pangkat 2 Suku keduanya K1 kali turunan pertama Y Kalau yang di persamaan auxiliri K1 dikali R pangkat 1 Intinya kita mau nyelesain persamaan kuadrat ini buat R gitu Nanti kita bisa dapat R1 sama dengan berapa Misalnya angka 2 gitu R2 sama dengan angka misalnya angka 5 gitu Ya bebas aja gitu Tergantung soalnya Nah contohnya pertama Misalkan kita punya soal Y double aksen plus 3Y aksen plus 2 sama dengan 0 Nah ini kita cari persamaan auxilirinya Berdasarkan yang kita pelajari sebelumnya ini persamaan adalah R2 plus 3R plus 2 sama dengan 0 Gitu Nah terus kita selesaiin ini nih Berarti ini jadi R plus 2R plus 1 ya Sama dengan 0 jadi kita dapat R nya sama dengan min 2 atau R nya sama dengan min 1 Gitu Artinya apa artinya apa artinya bahwa Tadi kan kita solusinya Y sama dengan CE pangkat RX kan Nah kita masukin nih R2 dan R1 nya Nah ini kita punya Y sama dengan CE pangkat min 2X Nah dari sini kita punya Y sama dengan CE pangkat minus X gitu Nah kedua solusi ini C1e pangkat min 2X dan C2e pangkat min X Kalau kalian masukin ke persamaan diferensialnya Kalian bakal dapat ekwilibrium 0 sama dengan 0 gitu Atau identitas 0 sama dengan 0 gitu Nah karena kalau kalian masukin jawaban yang satu itu 0 Maka jawaban yang lain juga 0 kan 0 ditambah 0 0 kan Nah jadi solusi umumnya itu penjumlahan dari keduanya Jadi C1e pangkat minus 2X dan C2e pangkat minus X gitu Nah jadi solusi homogen umum yang komplitnya itu Untuk persamaan order 2 itu harus ada C1 dan C2 Kenapa gitu? Karena kita biasanya untuk persamaan diferensial order 2 Kita biasanya punya 2 kondisi awal kan Jadi Y0 biasanya dikasih berapa Dan Y aksen 0 itu kita dikasih berapa Atau kalau fisiknya nih ya di fisika Ynya misalkan posisi Posisi di 0 kita dikasih Dan kecepatan di 0 kita juga dikasih Biasanya kayak gitu kan Nah maka dari itu perlu ada 2 koefisien Makanya Ynya itu adalah gabungan dari 2 solusi yang mungkin gitu Nah ini adalah kasus dimana R2, R1 dan R2 itu 2 angka yang berbeda gitu Nah sekarang kita kerjain lagi dimana Sekarang kita punya 2 akar real yang sama Contohnya misalkan kita punya Y double aksen Ditambah 2 Y aksen Ditambah Y Sama dengan 0 Nah maka persamaan auxiliarinya adalah R2 ditambah 2 R Ditambah 1 sama dengan 0 Nah ini adalah R plus 1 kuadrat bener gak Sehingga kita punya solusinya R sama dengan Min 1 dan R sama dengan min 1 kan Nah kalau kayak gini berarti kita punya Y yang sama nih Y sama dengan C1 E pangkat minus X Dan Y satunya lagi Y sama dengan C2 E pangkat minus X juga Nah cuman karena 2 hal ini adalah hal yang sama Jadi kita harus melakukan sesuatu supaya mereka beda gitu Nah yang bisa kita lakuin adalah Mengalikan ini dengan X Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita kaliin dengan X Dia akan bisa juga memenuhi persamaan diferensial kita Jadi kayak ini orang udah menemukan lah bahwa Kalau misalkan sama yang satunya kita kaliin sama X gitu Kita buktiin sekarang Jadi misalkan yang ini kita cari turunannya Jadi ini minus C2 E pangkat minus X dikali X Ditambah C2 E pangkat minus X Terus Y double aksennya itu sama dengan Berarti ini minus C2 Terus ini kita turunin jadi minus E pangkat minus X dikali X Ditambah E pangkat minus X Terus ditambah ini diturunin jadi minus C2 E pangkat minus X Nah kita jumlahkan sesuai persamaan diferensial kita ini Jadi Y double aksen plus 2 E aksen plus Y Itu sama dengan Kita masukin ini Y double aksennya C2 E pangkat minus X dikali X Terus ini kita punya minus C2 E pangkat minus X Disini kita juga punya minus C2 E pangkat minus X Terus ditambah 2 kali I aksen 2 kali minus C2 X E pangkat minus X Ditambah C2 E pangkat minus X Terus ditambah C2 E pangkat minus X dikali X Nah ini hasilnya berapa nih? Kita lihat suku ini C2 X E pangkat minus X Kita juga punya disini C2 X E pangkat minus X Terus disini kita juga punya minus C2 E pangkat minus X dikali 2 Berarti 3 suku ini kalau dijumlahin jadinya 0 kan? Nah terus kita juga punya suku ini C2 E pangkat minus X Dan ini yang ada minusnya ya Dan ini C2 E pangkat minus X yang positif gitu Kalau ditambahin juga jadinya 0 Nah maka jadinya ini adalah 0 gitu Kita dapetin persamaan diferensial awal kita terpenuhi ya Y double aksen plus 2 Y aksen plus Y Itu sama dengan 0 gitu Nah jadi untuk yang 2 akaril yang sama Maka solusi umum dari persamaan diferensial homogen kita Itu adalah Y sama dengan C1 E pangkat minus X Ditambah C2 X E pangkat minus X gitu Nah sekarang yang ketiga Itu misalkan kita punya soal kayak gini Y double aksen ditambah 2 Y aksen ditambah 2 Y Sama dengan 0 Nah ini persamaan auxiliarinya itu adalah R kuadrat plus 2 R plus 2 sama dengan 0 Nah kalau pakai rumus ABC Kita dapat si R itu sama dengan Minus B minus 2 plus min akar B kuadrat 4 Berarti minus 4AC minus 4 kali 1 kali 2 Per 2A Nah ini berarti kita punya minus 2 plus minus 4 dikurang 8 Berarti minus 4 berarti 2 akar minus 1 kan Per 2 Berarti kita punya minus 1 plus minus 1I Gini kan Nah kalau kayak gini berarti kita punya Y1 nya itu sama dengan C1 dikali E pangkat minus 1 plus I Dan Y2 nya itu sama dengan C2 dikali E pangkat minus 1 minus I Nah si E pangkat I dan E pangkat minus I ini adalah Fungsi yang menyangkut bilangan imajiner kan Nah kita mau ubah dulu itu pakai formula Euler Jadi katanya formula Euler E pangkat I theta Itu sama dengan cos theta Ditambah I sin theta kan Nah berarti kalau E pangkat I Sorry ini ada X nya ya E pangkat minus 1 plus I X Terus E pangkat minus 1 min I X gitu Nah berarti kalau E pangkat I X juga cos X plus I sin X Nah jadi kita punya Y1 sama dengan C1 E pangkat minus 1 Minus 1 X ya E pangkat minus X berarti Dikali sama E pangkat I X kan Berarti E pangkat berarti cos X ditambah I sin X Nah terus Y2 nya kita punya C2 E pangkat minus X juga Terus dikali E pangkat minus I X Berarti cos minus minus X ditambah I sin minus X kan Nah berarti kan kita jumlah ini Nah kita taruh E pangkat minus X nya di depan aja Terus kita punya C1 cos X Nah terus sama C2 cos minus X Tapi cos minus X kan sama dengan cos X kan Berarti kita punya C1 cos X plus C2 cos X Nah terus kita juga punya C1 E sin X Dan kita punya C2 E sin minus X Tapi sin minus X adalah minus sin X kan Berarti kita minus C2 E sin X Nah ini Terus kita kelompokin lagi Jadi kita punya C1 plus C2 cos X ditambah C1 E Dikurang C2 E sin X Nah tapi C1 dan C2 ini kan angka baru kan Misal kita anggap C3 lah Dan C1 E kurang C2 E ini adalah Koefisien juga C4 Jadi koefisien kita boleh aja imajiner gitu Atau C nya itu misalkan ada I juga Jadi I kali I kan jadi bilangan real lagi kan Nah berarti kita jadinya punya E pangkat minus X C3 cos X plus C4 sin X gitu Nah tapi nanti kalau misalkan kalian nemuin yang Y Misalkan R itu sama dengan A plus minus BI Nah langsung aja kalian bisa pakai solusinya Y sama dengan E pangkat AX dikali C1 cos BX ditambah C2 sin BX Nah kalau misalkan kalian pikir ini sesuatu yang baru enggak sih Ini kalian udah sering ketemu contohnya di gerak harmonik Buat pegas gitu Itu kan geraknya cosinus dan sinus kan Geraknya kayak gini-gini kan Nah ini sebenernya kalian udah tau Cuman mungkin kalian belum pernah terexpos penurunannya sampai sini gitu Nah jadi kita barusan membahas tentang yang 2 akar kompleks Jadi intinya kita rangkum lagi Jadi untuk persamaan differential order 2 Yang homogen kayak gini Solusinya itu bisa ada 3 Tergantung nanti persamaan auxiliary-nya itu Y kuadrat R kuadrat plus K1 R plus K2 Itu akar-akarnya berapa Kalau misalkan dia 2 akar real yang berbeda Maka solusinya adalah Y sama dengan C1 E pangkat R1 X ditambah C2 E pangkat R2 X Nah kalau 2 akar real yang sama Maka solusinya adalah C1 E pangkat R2 X ditambah C2 E pangkat R2 X Nah kalau solusinya adalah 2 akar kompleks Maka kita punya E pangkat AX Misalkan angka kompleksnya A tambah B A plus minus BI Berarti E pangkat AX dikali C1 cosinus BX ditambah C2 sinus BX Nah CC nya ini dapat dari mana Dapat yang tadi saya bilang ini dari kondisi awal Jadi kalau diketahui Y 0 sama dengan angka 1 Terus kita punya turunan Y di awal Itu sama dengan turunannya gitu Jadi ini angka nih ya misalkan ini 5 Ini sama dengan 6 gitu Nah terus kalian masukin aja ke solusi yang kalian udah dapet nih Nanti kalian punya 2 persamaan kan Buat 2 variable C1 dan C2 yang gak diketahui Udah ada yang selesai gitu Kalian dapet jawabannya Gitu sekian pembahasan kali ini Tentang persamaan diferensial biasa Yang homogen Di video selanjutnya kita akan bahas Solusi partikuler dan nanti terakhir kita akan bahas Aplikasi dari persamaan diferensial biasa ini Oke thank you udah nonton